Bos, gimana stok baju buat lebaran? Aman. Hihihi, seragam keluarga gimana? Udah ready? Hihihi. Nah, biar lebaran makin istimewa, boleh lho. Dilirik nih koleksi cakep hasil karyasi gemoy-mungil aliasi ulat sutra yang gemesin ini. Kain dan busana sutra termasuk salah satu industri fashion yang paling kuno di dunia, bos. Udah ada sejak zaman dulu banget, asalnya dari Cina. Yes, sutra mula-mula diproduksi di Tiongkok pada zaman batu muda, tepatnya di peradaban Yangsiao, kira-kira milenium keempat sebelum masehi. Selama ribuan tahun, sutra hanya digunakan oleh bangsawan dan rakyat Tiongkok aja. Sampai ketika jalur sutra dibuka, baru deh menyebar ke seluruh dunia. So, gak usah jauh-jauh ke Cina kalau pengen dapet sutra yang keren. Di Bogor juga ada lho budidayanya. Halo bos, selamat datang di rumah sutra. Ini adalah tempat budidaya ulat sutra sampai menjadi kain sutra. Penasaran kan? Tetap di CuanBos. Kita mesti salim dan sungkem dulu nih sama makhluk paling berjasa pada produksi sutra. Ya siapa lagi kalau bukan si mungil ulat sutra ini. Dari kepompong mereka lah didapat benang-benang sutra yang halus banget. Nah, ulat-ulat di sini adalah hasil pembesaran dari telur yang dibeli dari supplier. Dalam sebulan, ulat-ulat ini akan jadi kepompong dan di usia tertentu siap dipanen. Tiap kali panen bisa dapat sampai 25 kg kepompong lho. Keberhasilan pembelian ulat sutra itu tergantung dari jumlahnya kepompong yang kita hasilkan ya. Nah, kebetulan ini adalah kepompongnya yang bagus yang diambil itu seperti ini. Biasanya satu ulat mengwakili satu kepompong seperti ini. Dan kepompong yang bagus itu adalah kepompong yang bentuknya lonjong seperti ini. Tidak bernoda dan juga tidak bolong. Gimana tuh caranya biar kepompongnya keren? Cuaca emang menentukan bos. Ditambah lagi kebahagiaan si ulat yang makannya kudu pakai daun murbei. Apalagi kecil-kecil begini. Mereka gak kenal diet bos. Dalam sebulan, mereka bisa makan antara 700 kg sampai 1,2 ton daun murbei. Laper banget ya dek. Makanya biar daun murbei selalu melimpah stoknya, kudu punya kebun sendiri. Sebenarnya sih ulat sutra banyak jenisnya. Ada yang jenis atakus yang makannya daun apuket. Ada juga jenis eri yang makannya daun singkong. Cuma yang kami pilihara ini namanya bombix mori pemakan daun murbei ini. Nah, jenis pemakan daun murbei ini paling gampang dipelihara. Asalkan makan aman, mereka akan berkembang dengan gembira. Makanya kebunnya juga kudu luas bos. Standarnya kita harus punya lahan 1 hektare itu minimalnya. Mengapa demikian? Kalau sebenarnya di bawah 1 hektare, gak terlalu efektif. Jadi meliharannya juga nanti gak bakal mencukupi kebutuhan si ulat sendiri. Nah, kalau udah dipanen, siap-siap kita proses nih. Pertama, rebus kepompong dalam air panas sampai benang-benangnya lemas dan terurai. Baru deh benang serat kepompong ini ditarik-tarik hingga terlepas dan gak saling nempel. Kalau udah, siap dipintel deh jadi benang. Nah, benang-benang inilah yang terus ditenun sampai jadi kain. Di sini alat tenunnya masih tradisional bos. Istilahnya ATBM atau alat tenun bukan mesin. Gerakan kaki dan tangan kudu kompak nih. Kalau enggak, bisa berantakan. Konsentrasi tingkat tinggi bos. Nah, kalau ada benang yang kusut, kudu cepat dipotong bos. Biar hasil tenunan tetap mulus. Biar makin berwarna dan cantik, metode Ecoprint yang dipakai. Cara ini sangat ramah lingkungan bos. Bebas pewarna kimia buatan. Atau bisa juga dibatik cantik begini bos. Wih, jadi sangat kaya warna dan motif ya. Proses pembuatan kain yang panjang bikin sutra sangat berharga. Selembar kain sutra dihargai mulai dari 200 ribuan per meternya. Masih masuk akal lah ya. Dari prosesnya aja emang cukup ini ya. Rumit dan lama juga. Kedua, bagi kalangan pencipta sutra, Nah, kain sutra itu termasuk ke dalam golongan sejenis perhiasan. Jadi, urutan nomor dua di bawah emas di atas perang. Nah, biar pendapatan makin luas, terobosan bisnis pun dilakukan. Keren nih, manuvernya sat-sat. Yaitu dengan bikin wahana wisata edukasi. Kalau ini nih, banyak banget peminatnya. Hasilnya sih nggak mengecewakan. Dalam sebulan, ratusan orang bisa datang dolan kemari. Mulai dari siswa sekolah, keluarga, peneliti, bahkan tamu kenegaraan. Seperti Ibu Negara Cekobos. Cakep kan? Kita sampai tetap bertahan ke sini, tetap berlanjut. Karena memang kita nggak hanya fokus ke penjualan kainnya aja. Tapi kita udah terobosan ke wisata edukasinya. Bener-bener penyelamat nih. Jadi pengusaha, emang kudulihaimikirin strategi ya, bos. Hasilnya terbukti. Pendapatan wisata edukasi bahkan lebih besar daripada hasil penjualan kain. Hihihi, ini nih peruntungannya. Misalnya, dalam sebulan terjual 100 lembar hasil tenun sutra seharga 200 ribuan. Artinya total 20 jutaan per bulan. Sementara pemasukan tiket wisata bisa lebih dari 30 jutaan. Jadi masuklah 50 jutaan per bulan, bos. Cakep ya? Sedikit flashback, bos. Rumah budidaya ulat sutra ini didirikan 16 tahun lalu oleh almarhum Pak Tatang Gozali. Yang ingin mengisi masa setelah pensiunnya dengan kegiatan yang berguna. Kang Yan lah yang jadi tangan kanannya dan mengurus tempat ini sampai sekarang. Nah, bos. Ini dia. Ini namanya benang sutra menjadi sebuah kain. Ini disebutnya kain sutra. Setiap usaha itu pasti ada keuntungan dan resikonya. Yang jelas, untuk mengguluti usaha ini kita harus menguasai dulu bidangnya. Intinya yang penting cuan bos. Sampai jumpa.